selamat datang di channel nihongo gambaro jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video arigato gozaimasu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai JLPT N4 Bumpo Rensum Monday jawaban yang tepat adalah artinya setelah selesai setelah selesai makan ayo kita bicara setelah selesai makan siang nibang satosangwa chugokugoga nani nanika jawaban yang tepat adalah nibang hana semas hana semas adalah bentuk bisa dari hana simas atau hana su kita lihat satosangwa chugokugoga hana semas kah apakah sadorasato bisa berbicara bahasa cina hana semas hana seru sambang jisho nani nani nihongo no simbun ga yomemas jawaban yang tepat adalah sambang sukawazuni sukawazuni ini artinya sama dengan sukawanaide artinya tanpa sukayimasu menjadi sukawazuni tanpa menggunakan jisho nani nani nihongo no simbun ga yomemas saya bisa membaca koran bahasa jepang tanpa menggunakan kamus yombang tekis to nani nani potaete kudasai jawaban yang tepat adalah sama dengan yang tadi mizuni ikibang artinya tanpa mimas mizuni tanpa melihat tekis to mizuni potaete kudasai ya tolong jawab tanpa melihat buku teks gobang esang keiki nani nani kah bisa hai ichido dake jawaban yang tepat adalah sambang sukuta kotoga arimasu keikiyo sukuta kotoga arimasu kah apakah kamu pernah membuat kue hai ichido dake ya hanya satu kali rokubang sotsugyo sitekara nani yo suru nani nani desu kah jawaban yang tepat adalah niba sumori sotsugyo sitekara setelah lulus nani yo suru sumori desu kah kamu berniat atau berencana melakukan apa jadi suru sumori desu kah atau suru sumori desu adalah artinya berniat melakukan ya jadi kata kerja bentuk kamus ditambahkan sumori artinya berniat nanaba ciciwa me nani nani o tepat adalah yombang ga ciciwa me ga oki ayah saya matanya besar jadi disini jawabannya partikel ga ciciwa me ga oki achibang astawa iede yukuri nani nani to omu jawaban yang tepat adalah yombang yasumo to omu kita lihat disini yasumo itu adalah bentuk ajakan disini bertemu dengan to omu artinya itu adalah berniat ipokei ipokei plus to omu atau to omu itu artinya berniat jadi astawa besok iede yukuri yasumo to omu imas omu saya berniat istirahat di rumah istirahat santai yukuri yasumo to omu imas istirahat dengan santai jadi jawabannya yombang tentu ikokei plus to omu artinya berniat yubang repot towa pen nani nani kaiti kudasai jawaban yang tepat adalah sambang repot towa pendek kaiti kudasai laporannya tolong ditulis dengan menggunakan pulpen jadi D disini partikel D disini artinya adalah dengan menggunakan alatnya apa pen atau pulpen jubang kokoni gomio nani nani to kaiti aru kita lihat to kaiti aru disini artinya tertulis jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah nibang suteruna kokoni gomio suteruna to kaiti aru disini tertulis jangan membuang sampah atau dilarang membuang sampah disini kita lihat suteruna kata kerja bentuk kamus ditambah partikel na artinya adalah larangan atau jangan larangan secara keras seperti suteruna jangan membuang atau dilarang membuang jawaban yang tepat adalah nibang madeni konorepo toa to kamadeni daste kudasai laporan ini tolong dikumpulkan paling lambat tanggal 10 yang madeni disini artinya paling lambat atau batas waktu junibang iro iro sagasta nani nani mitsukaranai desu jawaban yang tepat adalah sambang noni iro iro sagasta noni mitsukaranai desu bermacam-macam padahal sudah saya cari tetapi tidak ketemu sagasta noni noni disini artinya adalah padahal mitsukaranai desu atau mitsukaranai artinya tidak ketemu iro iro sagasta no ni mitsukaranai desu jusambang shigo to tsuzuke runoa nani nani to omoy mas jawaban yang tepat adalah ichibang murida kita lihat disini to omoy artinya menurut saya disini ada kata sifat na rumusnya adalah kata sifat na plus da mitsukaranai 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 muridato muridato omoy mas menurut saya berlebihan atau tidak mungkin atau mustahil jawaban yang tepat adalah apakah kamu mengetahui apakah saudara jesi berhasil lulus atau tidak lulus apa lulus universitas sotsugyo dekitaka doka artinya berhasil bisa lulus apakah bisa lulus atau tidak sotsugyo dekitaka doka bisa lulus atau tidak jawaban yang tepat adalah di toko di toko ini apakah bisa menggunakan kartu kredit jadi sotsugyo ini adalah bentuk bisa dari sotsugyo 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 menggunakan maka sotsugyo artinya bisa menggunakan jawaban yang tepat adalah k yomba dare k mad sim seseorang tolong tutup jendela jadi disini dare k dare itu adalah kata tanya ketika ditambahin partikel k dia menjadi kata benda dare siapa dare k seseorang juna nabang e-sam ashta isho ni dekakemasenka bisa ashta wa tomodachiga kuriyote nani jawaban yang tepat adalah yomba nandes ashta isho ni dekakemasenka besok apakah mau keluar bersama astawa tomodachiga kuriyote nandes jadi ini untuk menolak astawa tomodachiga kuriyote nandes nandes ini menjelaskan alasannya besok karena teman saya rencananya akan datang kuriyote rencana datang nandes nandes disini untuk menjelaskan alasan astawa tomodachiga kuriyote nandes besok itu teman saya rencananya mau datang jawaban yang tepat adalah nibang ni patashi patashi ishu kangni ikai kurumani norimas saya dalam satu minggu satu kali naik mobil ishu kangni disini dilihat partikel ini disini artinya menunjukkan periode waktu ishu kangni dalam satu minggu ikagetsuni dalam satu bulan patashi ishu kangni ikai kurumani norimas saya dalam satu minggu satu kali naik mobil jukyu bang nekutai uribawa nikai ni namilani jawaban yang tepat adalah sambang gozaimasu nekutai uribawa nikai ni gozaimasu tempat penjualan dasi ada di lantai dua nah gozaimasu disini sama artinya dengan arimas ini adalah bentuk hormat dari arimas gozaimasu nijuba karekara karitahongwa ishatsu nani nani desu jawaban yang tepat adalah ichibang dake karekara karitahongwa buku yang dari yang dipinjam dari dia ishatsu dake desu hanya satu cilid jadi disini dake desu dake artinya hanya bertemu dengan kalimat negatif sumimaseng kalimat positif dake desu hanya ya semina sang sekian pembahasan soal JLPT latihan JLPT M4 bagian Bumpo semoga bermanfaat untuk minasang yang akan menempuh ujian JLPT M4 tahun ini semoga bisa lulus dengan baik dan bisa segera berangkat ke Jepang ya 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 gamba te kurasai arigatou gozaimasu jah mata jahe selamat menikmati